Nah itu sebabnya kenapa seharusnya orang yang belum menikah tidak hadir di acara sangjid yang memberikan angpau untuk basement atau groomsman itu adalah pupu-sepupu yang belum menikah ini pun seharusnya diberikan angpau Supaya apa? Subscribe, like, komen, dan juga share-nya Silahkan bisa kalian lakukan sekarang Siapa yang gak senang dengan angpau? Semua orang suka dengan angpau Semua orang senang dengan angpau Apalagi isinya Ya kan? Pembagian angpau adalah salah satu bentuk bagaimana orang Chinese ingin mengungkapkan rasa bahagianya Ingin berbagi kebahagiaannya Ingin berbagi apa yang suka cita, apa yang dirasakannya Nah, tidak hanya pada pesta pernikahan Tapi berbagi angpau bisa dilakukan pada saat kelahiran Pada saat ulang tahun mungkin Nah, ada dari kalian mungkin yang akan bertanya-tanya Loh, kenapa berbagi angpau? Kenapa bukan dikasih angpau? Ya kan? Saya akan membahasnya di episode yang ke-34 ini Tentunya bersama saya, Jimiu Masih di playlist Wedding and Sangjid Tips Episode yang ke-34 Dan masih bersama Third Day Call Thank you Third Day Call untuk baju-baju yang sudah dikirimkan untuk saya Dan untuk kalian yang ingin tahu koleksi lebih lengkap dari Third Day Call Silahkan kontak Instagram mereka ada di bawah ini Bisa kalian lihat langsung Dan sekali lagi Jangan lupa selalu saya ingatkan di setiap video saya Kalau kalian merasa video-video di Youtube channel saya bermanfaat Klik dulu Subscribe, like, komen, dan juga share-nya Dan kalau perlu nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Youtube channel saya Pembagian angpau Berbagi angpau Nah pasti ada pertanyaan Kenapa sih berbagi angpau? Kok bukan dikasih angpau malah berbagi angpau? Oke di episode ke-34 ini berbagi angpau Saya akan membahas secara spesifik Karena ini playlistnya Wedding and Sangjit Tips Maka saya akan membahas pembagian angpau di Wedding and Sangjit Event saja ya Tidak akan melebar kemana-mana Oke Nah di acara sangjit Pembagian angpau diberikan Kalau orang yang pasti tahu adalah Katanya dikasih untuk pembawa dan penerima baki Apakah sebetulnya seperti itu? Sebetulnya tidak seperti itu Secara jeneral Angpau di acara sangjit Diberikan untuk mereka yang belum menikah Dan hadir di acara itu Ya Nah di masa lalu Ada kepercayaan Pembawa baki itu adalah orang-orang yang belum menikah Harus belum menikah Zaman dulu Oleh sebab itu Pembawa baki itu adalah termasuk kategori yang harus diberikan angpau Karena mereka belum menikah Nah Banyak orang Chinese yang tidak mau membawa anaknya Keluarganya yang belum menikah ke dalam sebuah acara sangjit Why? Karena dianggap bahwa Kalau datang bawa anak yang belum menikah itu kayaknya Mau minta angpau ujung-ujungnya Itu sebabnya yang saya pernah cerita di salah satu video saya Bahwa saya pun sempat mengalami Kehilangan informasi Kok saya tidak tahu mengenai acara sangjit di masa lalu Karena pada saat saya kecil Saya tidak pernah diajak atau tidak pernah diribatkan dalam sebuah acara sangjit Dari keluarga-keluarga saya yang sudah menikah Ya? Nah Itu sebabnya Kenapa seharusnya orang yang belum menikah Tidak hadir di acara sangjit Kecuali Dia adalah pembawa atau penerima baki Ya kan? Nah Itu adalah angpau yang harus diberikan Nah tapi Pergeseran waktu Pergerakan waktu Pergeseran budaya Juga telah menyebabkan Pemberian angpau untuk acara sangjit ini berubah Ada Orang-orang yang justru Tuan rumah dari penyelenggara sangjit Yang akan membagikan angpau Untuk semua orang yang hadir Sebagai ungkapan rasa syukur Karena anaknya sudah sangjitan Sudah lamaran atau sangjitan Ya? Nah Boleh? Ya silahkan Siapa yang boleh melarang orang membagikan angpau? Ya enggak? Oke? Itu adalah Pembagian angpau untuk acara sangjit Nah Ada lagi pertanyaan Yang saya terlewat nih Siapa yang ngasih angpau-nya? Nah Seharusnya Yang memberikan angpau Untuk pembawa dan penerima baki Adalah Tuan rumah Alias Keluarga mempelai wanita Selaku tuan rumah Ya? Nah Kenapa sih Sekarang kok jadi bagi angpau-nya Jadi ada keluarga mempelai pria juga ngasih Keluarga mempelai juga wanita Wanita juga ngasih Karena sekarang ini jamannya Kalau orang senis bilang Ku keci Seji Ya Keci Atau seji Nah Seji itu apa sih? Sudah deh Supaya daripada Kasian keluarga perempuan Neluarin semua Sudah kita bagi dua Kita share ini ya Kalian ngasih Kita juga ngasih Jadi masing-masing memberikan angpau Untuk keluarganya masing-masing Atau cross Keluarga wanita Memberikan angpau pada pembawa baki dari keluarga pria Keluarga pria Memberikan angpau pada penerima baki dari keluarga wanita Itu tadi untuk Sangji Jangan kemana-mana Setelah yang berikut ini Eh Kalau belum subscribe Yuk subscribe dulu sekarang ya Wedding Untuk siapa sih angpau diberikan pada saat wedding Angpau diberikan yang pertama untuk bestman Atau groomsman Atau panlang Itu sama saja Atau bridesmaid Atau maid of honor Atau panjang Kapan diberikannya? Oleh siapa diberikannya? Nah ini tolong disimak ya Bestman Diberikan angpau setelah tugas mereka selesai Kapan tugas mereka selesai? Tugas mereka selesai adalah ketika dia selesai mengantarkan mempelai pria bertemu dengan keluarga mempelai wanita Atau sebelum teman atau sebelum jemputan Ya Itu adalah tugas bestman selesai Tapi di zaman modern ini Kalian seringkali melibatkan bestman atau groomsman di acara pemberkatan Di acara resepsi Boleh kalau kalian ingin memberikan angpau setelah acara resepsi selesai Atau setelah acara pemberkatan selesai Nah maid of honor Atau bridesmaid Atau panjang Kapan mereka diberikan angpau? Sama juga setelah tugas mereka selesai Nah kapan tugas mereka selesai? Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya After the party Silahkan kalian tonton Bahwa di video tersebut saya jelaskan Kedua mempelai akan pulang ke kamar pengantin Dan didampingi oleh bestman, oleh bridesmaid Dan oleh keluarga sepupu-sepupu mereka Pada saat itulah tugas mereka dinyatakan selesai Dan angpau akan diberikan Tapi faktanya After the party tersebut Prosesi pulang ke kamar pengantin tersebut Sudah jarang sekali dilakukan Jarang sekali melibatkan bestman dan bridesmaid Sehingga angpau diberikan pada saat resepsi selesai Nah siapa yang memberikan angpau? Yang memberikan angpau untuk bestman Atau groomsman Catat ya ini penting Yang memberikan angpau untuk bestman atau groomsman Itu adalah mama mempelai wanita Sebagai ungkapan syukur Terima kasih ya Sudah membawa Sudah mengantarkan calon mantu atau mantu aku Ketempat kerumahku Itu ya Kalau untuk bridesmaid Atau maid of honor Siapa yang harus memberikan angpau? Angpau harus diberikan langsung dari tangan mempelai Baik mempelai pria ataupun mempelai wanita Dan biasanya mempelai wanita Why? Sebagai ungkapan thank you ya Sudah mendampingi aku sehari ini Nah itu dia angpau Jadi jangan sampai salah Siapa yang memberikan dan kapan harus diberikan Masih ada lagi satu tradisi yang pasti sudah banyak yang lupa Masih seputar berbagi angpau Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana Sekali lagi jangan lupa Subscribe, like, komen, dan juga share Nah ada tradisi yang cukup unik Yang ini juga sudah jarang banget dilakukan Tapi seharusnya ini dilakukan Apa itu? Berbagi angpau pada saat tepai Pasti dong semua juga udah tau ya Tepai kan ujung-ujungnya angpau ya Nah tapi jangan lupa Bahwa sebetulnya pada saat tepai Bukan saja hanya mempelai yang menerima angpau dari keluarga Tapi sang mempelai pun seharusnya membagikan angpau Untuk siapa? Yang pertama Untuk adik mereka yang belum menikah Atau kakak atau cici koko yang belum menikah Dan sudah dilakukan prosesi langkahan di pagi harinya Ya Mereka yang belum menikah ini seharusnya diberikan angpau Lalu untuk siapa lagi? Untuk mereka-mereka saudara-saudara yang belum menikah Sepupu-sepupu yang belum menikah Ini pun seharusnya diberikan angpau Supaya apa? Supaya enteng jodoh katanya Ya kan? Nah pernah dilakukan? Pernah tapi sudah jarang Ya Nah siapa lagi yang harus diberikan angpau? Biasanya orang akan memberikan angpau pada pihak-pihak luar Yang banyak membantu terselenggaranya acara pernikahan itu Keluarga yang terlibat untuk membantu terselenggaranya acara pernikahan itu Kalau sekarang mungkin sudah ada WO Ada catering, ada dekor, ada fotografer, videographer itu semua adalah pihak-pihak luar Nah biasanya ini bukan kode ya Ini bukan kode untuk teman-teman vendor semuanya ya Tapi ini biasanya keluarga itu sangat bersyukur karena mereka-mereka inilah yang bekerja keras Untuk membantu menyelenggarakan pesta pernikahan sehingga bisa berjalan dengan lancar Nah mereka-mereka inilah yang akan diberikan angpau Ingat ya Ini bukan tips Tapi ini adalah sebagai wujud apresiasi rasa bahagia mereka Dan sekali lagi angpau tidak melulu hanya uang Tapi angpau itu adalah wujud apresiasi dari keluarga Oke? Nah itulah angpau-angpau yang dibagikan biasanya pada saat pernikahan Dan saya akan tutup episode yang ke-34 ini Thank you untuk anda yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk bisa mengunjungi Instagram dari Third Day Co Untuk baju-baju yang saya kenakan Thank you very much Third Day Co Bajunya enak banget Selalu adem Selalu enak dikenakan Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe, like, komen, dan juga share-nya Siapkan bisa kalian lakukan sekarang Jangan lupa juga satu program baru Saya akan selalu live di Instagram Setiap hari Kamis atau Jumat Jam 8 malam Dan untuk persisnya jamnya kapan, harinya kapan Kalian bisa follow Instagram saya yang ada di bawah ini Dan kalian bisa lihat Instastory-nya Karena saya akan selalu berikan announcement di Instastory saya Ya? Pantengin terus akun Instagram Jimmy U Dan juga Youtube channel Jimmy U Dan see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax